Secara stylishnya juga kalau kita lihat di brand-brand luar itu kayak di Nike itu ada Tiempo Legend Nah itu yang paling laku banget juga Terus juga Adidas itu nggak salah Copa ya Copa gitu jadi ini lebih menekankan stylish di bagian-bagian sisi tampilannya ya kayak gitu Selamat datang di Topscore, mau cari sepatu apa? Oke Tops Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke balik lagi sama gue Kemarin kita udah ngasih tau produk terbaru dari Ortus X ya kata Lisbis Nah kali ini di hadapan gue udah rilis lagi nih udah datang di Topscore Cuma baru datang sepak bolanya ya Tops ya Nanti bakalan masuk itu setahu gue seri futsalnya juga Jadi ntar lu tungguin aja Yang jelas ini udah ready sekitar beberapa pekan terakhir Nah ini kita baru kesempatan banget buat ngasih tau buat teman-teman semua Oke para Millsport ID dan para Topscorer ya Ini ada series terbaru dari Mills namanya Astro Firenze ya Nah Astro Firenze ini dia menjadi silo ya Silonya itu Astro ya Silo Astro dari Mills terbaru banget Jadi kalau di kita coba lihat ya Kita coba lihat di beberapa brand-brand lokal lainnya ya Kayak misalkan contohnya lah Speck gitu ya Kalau Speck itu kan ada silo accelerator Ada silo barikada gitu ya Yang sekarang udah digantiin sama reaktor gitu Nah terus juga ada silo apalagi tuh Pokoknya banyak banget nih ada beberapa Pokoknya setiap brand itu ada 2 atau sampai 3 atau 4 silo gitu ya Nah terus juga kalau di Ortus X itu ada Katalis juga gitu ya Nah untuk sepak bolanya ya Topscorer Nah kalau di Millsport ID ini ada silo terbaru namanya Astro gitu ya Nah kalau di silo Mills ini ya Dia lebih menekankan stylist ya Atau kalau di Instagramnya Mills itu gue baca-baca itu versatile gitu ya Versatile itu lebih pokoknya lebih serba guna gitu Lebih menekankan kenyamanan dan sebagainya Topscorer Karena setau gue ya Setau gue selain menekankan first style atau stylist Juga lebih untuk kontrol terus juga untuk kecepatan juga ada Nah kalau di Gualia liat di Mills itu ada kayak Troya ya Troya itu lebih menekankan speed gitu ya kecepatan Kalau untuk di kontrol Kontrol itu udah rilis Triton Sabre ya Triton Sabre yang penjualannya juga oke banget di Topscorer gitu ya Nah sekarang juga baru banget masuk nih Mills Astro Virenze ya Topscorer Ini dia tersedia 3 warna Warna Fuchsia, warna White, sama warna Black Gold ya Nah ini yang gue pegang ini warna White Blue ya Topscorer Oke selain itu juga kalau di brand luar ya Secara stylistnya juga kalau kita lihat di brand-brand luar itu kayak Di Nike itu ada Tiempo Legend Nah itu yang paling laku banget juga Terus juga Adidas itu gak salah Copa ya Jadi ini lebih menekankan stylist di bagian-bagian sisi tampilannya ya Kayak gitu Kita langsung aja masuk ke Mills Astro Virenze di bagian uppernya ya Topscorer Ini kalau teman-teman perhatiin Kalau teman-teman lihat Di bagian sini ini cukup banyak jahitan ya Jahitan di bagian depannya sini Ini bagian upper bagian depan Ini sebenarnya bukan kayak gimmick Ibaratnya desain doang sih sebenarnya gak Tapi menurut gue pas gue perhatiin ini Semacam ada beberapa banyak banget nih tumpukan-tumpukan upper ya Tumpukan upper yang akhirnya bikin kalian pas main bola Atau pas memasukkan kaki ya di sepatu ini lebih nyaman kayak gitu Terus juga pas ketika main bola harusnya sih lebih enak lah Lebih gampang pas kontrol bola juga kayak gitu Karena ini dia kayak semacam pas teman-teman masukin kaki itu kayak serasa dipeluk gitu ya Serasa dipeluk Jadi ini ntar coba dikasih lihat nih detailnya nih di bagian depannya nih Ada banyak jahitan-jahitan nih Kalau di yang tadi gue bilang Kalau di teman-teman coba perhatiin deh Kalau di barikada deh Barikada di spek itu ada mirip-mirip nih kayak gini Tuh kayak gitu ada banyak jahitan di bagian depan Jadi otomatis di bagian upper bagian depan ini lebih tebel gitu ya Lebih tebel dan lebih empuk Dibanding upper bagian tengah ke belakang nih Kalau teman-teman perhatiin nih Di bagian sini ada semacam kayak ada tangga gitu ya Ini lebih tinggi terus juga ini lebih rendah gitu ya Di bagian sini nih Nah kalau ini nih bagian sini nih sintetis ya Kalau di bagian upper bagian samping dari tengah sampai ke belakang Nah kalau ini dia sintetik leather kayak gitu Kita masuk ke bagian talinya ya Ke bagian talinya nih nih tuh Ini tipenya sama kayak seri-seri sepatu bola pada umumnya ya Talinya tali pipih Karena memang tali pipih itu lebih enak ya Lebih enak ketika diikat kayak gitu Jadi gak gampang lepas kayak gitu Terus juga di bagian lidah sepatunya ini bahannya sintetis Terus juga pastinya ada pembatasnya gitu ya Buat kestabilan kalian ketika main bola gitu Jadi gak gampang kemana-mana dah lidah sepatunya gitu Terus juga bagian belakang ya Bagian belakang ini gue juga udah coba gue pegang-pegang Ini juga keras juga nih Jadi udah ada yang istilahnya itu heel counter ya Cuma memang dia gak mencolok keluar Tapi tersemat di bagian dalam sini nih Di bagian dalam sini nih Di bagian dalam ya Oke Jadi otomatis ini nyaman banget nih Pas ketika kalian main bola Jadi gak perlu takut ketendang dan sebagainya gitu Kalau ketendang pun juga masih aman lah ya Oke Nah terus juga kita masuk ke bagian installnya ya Ini bagian install sepatunya Uh mantos Ampun DJ Ampun DJ Nah ini ya Tuh ini Kapsule ya Sama kayak seri-seri yang lain juga Tuh bagian installnya Pastinya empuk Terus juga Tapi gak terlalu tebal banget ya Kalau terlalu tebal banget juga Khawatirnya juga disini ntar Sempit gitu Pas kalian masukin kaki gitu Jadi ini menurut gue standar lah gitu Secara ukuran Nah ini kosong ya teman-teman ya Kosong Oke Kita Bagian upper udah Bagian tali udah Lidah sepatu Bagian belakang juga udah Dan secara desain memang Ini teman-teman perhatiin Memang kelihatan lebih klasik gitu ya Tapi memang Ini Oke banget nih Buat teman-teman semua Yang pengen coba jajal gitu Pokoknya ini beda banget Dibanding seri-seri Yang sebelum-sebelumnya ya Triton Sabre Terus juga apalagi Troya Kalau Troya itu kan dia memang Full ya Full sintetis gitu ya Full sintetis Bagian upper Itu memang identik banget Untuk sepatu-sepatu yang Menekankan kecepatan Tapi kalau Kalau seri Astro Virenzy ini Dia campuran gitu ya Ada sintetis Ada sintetis letter gitu Di bagian uppernya gitu Dan lebih Dan lebih berwarna sih menurut gue ya Lebih berwarna dan lebih Nggak polos-polos banget lah gitu ya Di bagian uppernya nih Kelihatan nih jahitan-jahitannya Terus yang tadi gue bilang Serasa dipeluk gitu Terus juga di bagian sini Sintetisnya nih Oke Kayak gitu ya Ini bagian logo ya nih Ini perpaduannya warna biru Terus juga warna putih Ada logo Mills-nya juga ya Di bagian sini ya Oke Kita langsung masuk ke bagian Otsol Nah Bagian Otsol ini memang Yang paling penting banget Ketika teman-teman main bola ya Karena memang Perlu diperhatiin Terlebih Apalagi kalau teman-teman Yang posisinya di lapangan tengah Posisinya juga Penjaga gawang Atau keeper Terus juga Pemain belakang gitu Nah ini cocok banget Rekomendasi banget Buat kalian yang Posisi-posisi tersebut gitu Buat menggunakan Mills Astro Virenze Nah ini juga stud bullet Bukan stud bullet Asal-asalan Menurut gue ya Karena memang Secara tampilan Memang lebih klasik ya Kelihatan klasik gitu kan Kelihatan Kalau di yang tadi gue bilang tuh Kalau di stud-stud yang Brand-brand luar itu Apa ya Kayak Ya pokoknya masih dipakai Di brand-brand luar Kayak Nike Adidas Terus juga Asic Juga Mizuno bahkan Jadi Ini Berfungsi banget nih Perpaduan stud bullet Kayak gitu Untuk menekankan stabilan Ya stabilan teman-teman Pas main bola Jadi ini kalau Bicara ngomongin Kenyamanan dan stabilan Dibanding Seri-seri yang sebelumnya Dirilis sama Mills Ya walaupun memang Di Triton Sabre juga Stud-nya stud bullet ya Cuma kalau di Troya Kalau Troya kan stud-nya beda Stud-nya Lebih Lebih dominan Itu kerucut gitu Memang fungsinya juga beda Buat pemain Depan gitu Terus juga pemain Sayap yang lebih Menekankan kecepatan Nah kalau ini Buat kestabilan ya Jadi enak banget Kayak gitu Empuk banget Eh bukan Bukan empuk Pokoknya Nyaman lah gitu ya Nyaman banget Pas di lapangan Bola gitu Nah oke Secara keseluruhan itu Ini Mills Astro Firenze Udah tersedia 3 warna ya Tadi udah gue sebutin Warnanya apa aja Dan yang jelas Kita bakalan nantikan Seri Spudsala juga ya Seri Spudsala juga Bakalan masuk Astro Firenze Ada installnya juga Gue coba-coba Perhatiin Terus juga Udah dipake juga nih Sama pemain Pucall ya Siapa ya Gak salah pemain Black Steel ya Sunny ya Sunny gitu Oke Ini harganya Harganya 449 ribu ya Di topscore Di diskon Jadi 405 ribu Nah ini udah tersedia Di semua cabang topscore Di topscore Depok Topscore Bandung Bekasi Tanggrang Semarang Dan juga bakalan nanti Bakalan ready juga Di topscore Surabaya Gitu ya Kalau secara Dari segi warna Gue paling suka nih Warna yang ini nih Warna Fuchsia ya Warnanya Warna cukup berbeda ya Dibanding sama Seri-seri yang lainnya ya Kayak gitu Warna Fuchsia Terus juga Ya pokoknya Overall Asik overall Caber roll kali Ya pokoknya Secara keseluruhan Pokoknya ini Jadi angin segar banget Buat brand-brand lokal ya Persaingannya Makin oke gitu Terus juga Silo-silonya Juga makin lengkap Terutama dari Mills juga gitu ya Setau gue tadi Ada bilang Silonya di bidang Di bagian Speed gitu Terus juga Di bagian Ini versatile Gitu ya Versatile gitu ya Lebih menekankan Kenyamanan gitu Terus juga Satu lagi Buat kontrol Gitu ya Oke Ini udah tersedia Di semua cabang topscore Mungkin udah itu aja ya Ngasih tau Sedikit dari gue ya Buat temen-temen semua Yang mau jajal Ini langsung aja nih Bisa langsung ke store ya Bisa dicobain juga Kayak gitu Buat belanja di online Juga bisa Itu aja Ngasih tau dari gue Kurang dan lebih Gue mohon maaf Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mantops Selamat datang di topscore Mau cari sepatu apa?